hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di bank pesenal oke gimana kabarnya teman-teman semua pada sehat semoga selalu dalam keadaan sehat ya amin Oke pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu tutorial yaitu cara split layar di advan i5c plus mungkin split layar ini atau membagi layar ini masih banyak yang belum tahu cara-caranya ya atau biasanya disepelekannya padahal untuk fungsinya ini lumayanlah bisa buat nonton YouTube sambil WhatsApp atau lain-lainnya dan ini tidak menggunakan aplikasi apapun teman-teman Oke sebelum melanjutkan ke videonya saya ingatkan untuk teman-teman yang belum subscribe tolong bantu subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya dan kalian bisa like video ini jika kalian suka dan kalian silahkan share video ini lewat media sosial kalian supaya video ini lebih bermanfaat Oke langsung saja kita ke cara-caranya untuk cara-caranya sendiri ini cukup mudah dan mungkin ini masih banyak yang belum tahu ya di sini kita hanya tinggal eh menekan tombol jendela ya atau tombol apa yang namanya tombol jendela kalau bagi saya karena berbentuk segi empat ya dan disini kita tahan agak lama ya teman-teman jadi ditekan sambil ditahan agak lama nah seperti itu contohnya sekarang kita buka dulu YouTube lalu kita tekan dan tahan nah maka aplikasi layar berganda akan tersedia seperti ini disini kita bisa melihat atau menonton video kita contohkan yang ini dan disini kita juga bisa menjalankan WhatsApp ya seperti ini atau aplikasi-aplikasi lainnya yang menurut kalian ingin digunakan secara bersamaan ya nah jadi seperti ini teman-teman kita bisa lihat ini saya sudah membuka WhatsApp sambil menonton YouTube dan disini tidak menggunakan aplikasi tambahan apapun ya Nah jadi seperti ini cukup mudah kan Nah semoga kalian tahu ya ini cara-cara yang paling mudah disini dan untuk mengembalikannya sendiri kita ulang lagi dengan menekan tombol jendela seperti ini nah maka dia akan ke seperti semula ya jadi seperti itu ya sekian dulu untuk tutorial hari ini semoga bisa bermanfaat terima kasih buat yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh